hai hai guys welcome back my YouTube channel guys banyak yang minta request buatin blit ya kayak kita buat aja langsung untuk cara buat blit itu sama aja kita buat tune up guys tune up terus 1695 HP itu itu caranya sama aja guys cuman nanti bedanya itu ada yang di gearboxnya dicuknya di suspensinya guys dan untuk HP dan NM nya itu juga pasti berbeda guys ini gua buat untuk di versi yang terbaru ya versi 48 13.6 ya ini versi bawaan Playstore ya tentunya nanti di versi yang selanjutnya itu gua enggak tahu untuk cara seperti ini apakah masih bisa atau enggak ya jadi setiap versi itu ada yang bisa ada enggak juga guys ini gua contohin di mobil FD ya untuk contohnya itu itu gua buat di mobil FD guys gua lihatin dulu untuk yang onlinenya disini yang onlinenya sekitar 448 ya karena ini gua record ini gua buat tutorial ini pagi-pagi guys jadi eh jarang ada yang on ya ya atau gua pindahin dulu ke server Inggris ya untuk perbedaan teman-teman ya nah untuk di server Inggris yang onlinenya itu sekitar 3000 guys ya jadi ini server original guys bukan server mode kita pindahkan lagi ke Indonesia temen di Indonesia guys oke kita langsung aja buat untuk caranya guys sebetulnya untuk cara ini juga bisa dengan sistem tempel ya kita beli mesinnya dulu guys dengan sistem tempel itu bisa guys ya sebenarnya sebetulnya Oke kita coba untuk contohin kita beli dulu untuk mesinnya pilihnya yang 50 ya yang ini nih V8 4.5 ini kan HP dan tulisinya udah berubah ya kita buka untuk GG nya guys kita pilih proses game car parking lalu untuk pilihan tentang memorinya seperti biasa kita kita cek dulu untuk pilihan tentang memorinya disini kita pakai yang kode APP ya yang lainnya nggak perlu kita checklist lagi hanya kode APP saja yang kita checklist guys lalu kita pergi ke pencarian disini kita perhatikan disini untuk HPnya 415 ya kita ketik di pencarian disini kita ketik 415 ya sesuai HP oke dalam mesin yang V8 itu ya guys ya lalu kita klik pencarian baru kita disini pilihnya flowart tunggu untuk prosesnya jika sudah kebaca ini kan udah kebaca 415 nya ya kita langsung aja edit disini menjadi 16 sorry 1695 ini teman-teman sesuaikan aja dengan keinginan teman-teman bisa menjadi 925 atau 1695 ya itu sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman ya kita klik Oke atau ya sekarang kita ubah yang dalam kurungnya guys yang ini yang 7000 ini ya kita ubah kita ketik 7000 lalu kita klik pencarian baru lalu kita edit disini kita edit menjadi 1000 Oke kita klik ya atau yes dan untuk HP yang dalam kurungnya udah kita ubah sekarang kita Tursi Tursi yang 430 nm ini kita ubah juga guys 430 lalu pencarian baru kita langsung aja edit editnya menjadi 2254 seperti ini guys Oke kita klik Oke kita klik Oke atau ya ini udah untuk Tursi nya yang nm nya sekarang yang 4000 yang dalam kurung ini ya kita pergi pencarian ketik 4000 lalu pencarian baru lalu kita edit disini kita bedain sama yang dalam kurung kurung yang diatas ya yang HP nya itu kita bedain kita bedain menjadi 1100 1100 guys eh 1100 seperti ini guys ya kita bedain ya Oke ya sudah kita edit di GG kita klik lagi yang ini yang harga 50.000 ini guys kita klik lalu kita set Oke kita disini untuk banyak kita pakai bahan sport lalu yang lainnya kita beli fast gearbox ini kita ubah menjadi sistemnya menjadi 0,1 saja guys Oke kita logot logot aja dari GG nya kita refresh langsung kita masuk lagi ke game car parking nya guys kalau udah di refresh kita masuk lagi ke game car parking nya untuk klik itu sendiri tergantung ya untuk HP dan Tursi nya itu tergantung keinginan teman-teman bisa 925 HP terus dalam kurungnya bisa 1000 atau 1100 atau 1010 itu sesuaikan aja dengan keinginan teman-teman jadi untuk tune up sama grid sama mobil standar itu beda ya tapi caranya sama guys kita kita cek nah ini udah jadi ya Nah lihatin perhatikan disini teman-teman tuh ini udah jadi grid ya oke untuk HP Tulsi masih sama seperti tadi ya sebelum kita reload untuk gearbox suspensi dan cuknya nanti gua spill ya di dalam room nanti gua spill kita tes dulu guys jadi untuk ini gua nggak tahu ya ini apakah ngelag atau enggak ya karena di v1vm itu ukurannya gede guys jadi tokohnya ngelag gitu dan yang lainnya masih sama seperti tadi kita coba di cek dulu ya teman-temannya disini gua pakai grafiknya segini terus karanya dikarnya awd dan akhirnya gua gua matiin ya stabilitas helpnya terus ini untuk settingannya seperti ini ya tegas kita coba guys kita coba di track lurus ya Hai tempat berapa second Hai tempat 4,74 mungkin di track racing itu bisa dapet tiga second ya kalau dimak di track racing dengan eh kita coba settingan miring ya Hai kita coba settingan miring ya hai 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 dapet 4,87 guys untuk eh karena gua ngelag ini coba di devis temen-temen bisa mungkin dapet eh empat second untuk dimap city dan tiga second mungkin di map racing ya karena ini gua ngelag coy jadi patah-patah cok jadi ngaruh juga guys ke timenya guys Oke mungkin gitu aja video saya jangan lupa di like di subscribe dan di share juga guys sampai ketemu di next video guys